Bang Martin, mengapa hukuman seumur hidup saja tidak cukup bagi Sambu? Jadi ada terminologi ya, di dalam kitab perjanjian lama ya. Itu ada dasarnya juga, apa namanya, eye for an eye ya, atau mata balas mata, atau sanggrey for sanggrey gitu ya, darah balas darah. Walaupun memang sejak kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali itu tidak terlalu ditekankan gitu ya. Nah, kita harus pahami bahwa di sini yang kehilangan itu adalah kedua orang tua korban. Siapa itu? Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Rosti. Nah, sebenarnya tidak akan sampai ke situ bahasanya ataupun perasaannya apabila Putri Chandrawati, lalu Ferdi Sambu, lalu Riki Rizal, lalu Kuat, mau mengakui kesalahannya dan bertobat. Itu sudah sering kita minta, tapi kan tidak pernah digubris. Lalu yang berikutnya, bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf, namun ya, namun justru terus-terusan memfitnah almarhum dalam hal ini adalah Nofiansah Joshua Huta Barat gitu ya. Dengan apa? Fitnahan sebagai pemerkosa, suka pergi ke klub malam, dan juga memiliki perempuan-perempuan malam gitu ya. Dan itu terus-menerus diulang-ulang. Bahkan masih ada ya, kesalahan dari salah satu penasihat hukum mereka ini yang namanya Arman Hanis sampai saat ini belum meminta maaf. Waktu pada saat tanggal 28 eksumasi itu, dia mengatakan bahwa Joshua itu tidak pantas dimakamkan secara kedinasan karena sudah melakukan perbuatan tercelah di Jalan Durian 3. Ketika peristiwa tersebut terekspos, dan di SP3, Arman Hanis tidak meminta maaf itu. Nah, oleh karena itu, ya, kita jangan pernah melihat bahwa ini dianggap kejam ya, tapi nilai juga bagaimana sih perasaan orang tua korban yang melihat anaknya dibunuh secara berencana, lalu dibunuh juga gitu ya, karakternya ataupun nama baiknya. Nah, oleh karena itu, karena dimungkinkan juga dari segi yuridis ya, di mana maksimal dalam ketentuan pasal tersebut dari 340, khususnya untuk Ferdi Sambo yang terbukti dua perbuatan sekaligus, sekaligus, yaitu 340 dan juga objection of justice, maka terbuka peluang untuk, apa namanya, diponis sesuai dengan ponis maksimal. Namun kembali lagi, kalau saya melihat ya, dari segi hukum, bahwa apa yang ditutup jaksa sebenarnya sudah cukup proporsional, namun apabila dikaitkan ataupun disandingkan dengan keinginan keluarga, tentunya keluarga melihat bahwa masih ada peluang untuk ponis maksimal. Nah, nanti terserah hakim aja, hakim mau ponis yang mana gitu ya. Tapi setidak-tidaknya minimal ponisnya sesuai dengan tuntutan jaksa gitu, Mbak Silpia. Demikian, terima kasih.